Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Nah, kalau kemarin kita bahas tentang soal-soal Sosiokultural dan integritas Sekarang kita bahas soal manajerial pada P3K ya Nah, seperti apa soalnya? Nah, mari kita langsung saja ke soal nomor 1 Anda diminta oleh direktur perusahaan Untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab Sebuah tim di kantor Padahal Anda merasa belum pantas Sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut B. Mempertimbangkan permintaan tersebut Dan minta saran atau masukan dari manajer Anda C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda Saja kepada direktur Atau E. Menerima tawaran tersebut Agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda Jawabannya yang tepat adalah yang B Yaitu mempertimbangkan permintaan tersebut Dan minta saran atau masukan dari manajer Anda Dua, seorang staff HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda Bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi C. Mempertimbangkan tawaran itu D. Melaporkan ulah HDR itu kepada pimpinan perusahaan Atau E. Menerima tawaran itu toh tidak ada yang tahu Ya, jawabannya adalah yang B Menolak tawarannya itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi Tiga, perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut ini Satu, mengetahui jalannya program Dua, mengetahui hasil pekerjaan Tiga, memberikan motivasi kerja Empat, membagi pekerjaan Lima, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai Enam, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen kontroling Ditunjukkan nomor A. 1, 2, 6 B. 1, 2, 3 C. 2, 3, 4 D. 1, 2, 4 Atau E. 4, 5, 6 Ya, jawabannya adalah yang A 1, 2, 6 Yang diantaranya Mengetahui jalannya program Mengetahui hasil pekerjaan Dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai Empat, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dengan tim kerja C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya Atau E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya Ya, jawabannya yang tepat adalah yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya 5. Ada empat unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P Ya, jawabannya yang tepat adalah yang E. Product, Price, Promotion, and Place 6. Saat Anda sampai kantor atasan Anda tengah memarahi staff Anda Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bahawahan B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan C. Mempertemukan atasan dan staff Anda dalam sebuah pertemuan D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antaranya keduanya A. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang pas dilakukan Ya, jawabannya yang tepat adalah yang B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan 7. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini Kecuali A. Diskon dan keuntungan B. Diskon dan pelayanan purna jual C. Pelayanan purna jual dan keuntungan D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk Atau E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Diskon dan keuntungan 8. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja B. Masalah teknologi yang selalu berubah C. Masalah konsep dan perencanaan D. Masalah manusia dan perilakunya Atau E. Masalah manusia dan keinginannya Ya, jawabannya adalah yang D. Masalah manusia dan perilakunya 9. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personelia, teknis, dan konseptual di bawah lower manajemen B. Kemampuan teknis melebihi lower manajemen C. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi D. Konseptual melebihi lower manajemen dan menengkankan pada keterampilan manusiawi Atau E. Konseptual melebihi top manajemen Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi 10. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua Tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji Atau E. Mohon ke atasan untuk minta waktu pempertimbangan jadwal keduanya agar bisa ikut Kira-kira mana ya jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang A. Ikut atasan dinas keluar kota 11. Pertimbangan dalam memilih anggota tim yaitu A. Yang servisi saja B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda C. Pentingnya pendapat atasan D. Yang mau bergabung Atau E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja Ya, jawabannya adalah yang B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda 12. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan satu jam lagi harus selesai Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk C. Memberitahukan letak rak dan posisi bukunya saja D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda Atau E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut Ya, jawabannya adalah yang A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan 13. Dengan perkembangan IT yang pesat Bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja B. Belajar TI dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut C. Belajar TI agar pekerjaan cepat selesai D. Belajar TI agar dapat mengejarkan tugas dengan baik Atau E. Tidak belajar TI karena tidak menyukainya Ya, jawabannya adalah yang A. Belajar TI dengan semangat untuk memperbaiki kinerja 14. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaannya sendiri B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya D. Memberikan semangat kepada dia Atau E. Membiarkannya Jawabannya adalah yang A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaannya sendiri 15. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas Kemudian mobil dinas mogok di jalan Apa yang saya lakukan? A. Balik ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi B. Cek kemudian panggil bengkel C. Tinggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas D. Coba benerin mobil sendiri kalau tidak bisa baru panggil ke bengkel Atau E. Tinggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan Jawabannya adalah yang C. Tinggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas Nomor 16 Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan Sikap Anda A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dalam keluarga D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri Atau E. Merasa bangga dan bahagia menyuruh keluarga mengadakan syukuran Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga 17. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat Atau E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim Jawabannya adalah yang B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan 18. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi B. PNS masih sebagai pelaksana di unit pertama kali saya diterima C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya Atau E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya Ya, jawabannya adalah yang E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya 19. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko C. Berani mencoba dengan segala resiko D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan E. Selalu mendapat bantuan dari teman Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan 20. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas Yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut B. Tetap fokus memecahkan masalah C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya Atau E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas Ya, jawabannya adalah yang A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut 21. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program Yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan B. Memberikan sanksi C. Memberikan contoh D. Menjadi panutan Atau E. Memimpin dengan keras Ya, jawabannya adalah yang C. Memberikan contoh 22. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien Yang Anda lakukan A. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda Atau E. Melaporkan kepada atasan Ya, jawabannya adalah yang C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota Selanjutnya adalah nomor 23 Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke jabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau ke pelosok-pelosok Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi C. Bersedia pindah tanpa membantah D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor Atau E. Berangkat dengan sangat terpaksa Ya, jawabannya adalah yang C. Bersedia pindah tanpa membantah 24. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi C. Mengkonsumsi suplemen agar mendongkrak tenaga saya D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani Atau E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja yang penting dianggap bertanggung jawab Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani 25. Bagi saya, bekerja adalah A. Beribadah B. Tugas C. Kewajiban D. Kebutuhan Atau E. Mencari uang untuk nafkah Ya, jawabannya adalah yang E yaitu mencari uang untuk nafkah Sekian 25 soal manajeral dari belajar barang Semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!